Aku udah 21 tahun tinggal di Indonesia Dan dari kecil, kalau aku merasa headon pengen beli sneko Pasti mamaku selalu bawa aku ke toko yang mungkin kamu aja harusnya tau namanya ya Soalnya ada 20 ribu cabang di Indonesia Indomaret Tapi terakhir kali aku ke Indomaret aja mungkin 5 tahun yang lalu Jadi karena aku kangen Indomaret, aku pengen coba seharian hidup cuma dari Indomaret Headon dan jiwa gulaku ini lama-lama marah ini ya Iya jadi minum aja ini gak boleh guys, aku harus beli dari Indomaret Gak ya ini besi ya gila Sekalian aku pengen tau, sebenernya Indomaret ada perubahan gak ya Semenjak aku terakhir kali kesana Harusnya ini termasuk Indomaret kan ya Ya harusnya gampang lah Hari aja belum dimulai, tapi aku udah melakukan tindakan Sebastian pada umumnya Saya robok Itu kamu tuh, betul minumku disana Terus kamu beneran kayak, wah bikin minum gila Di tenggorohanku udah kering banget Aduh kemarin malam aku soalnya gak minum Harusnya aku siap-siap dulu minum lumayan banyak gitu gak sih Aduh, aku gak kepikiran deh Sekarang kamu gak boleh minum 3936 Aku udah sempet-sempet gila, gak kuat Jadi sebelum aku makin kehausan dan ngelakuin hal-hal yang literally bisa membahayakan nyawaku Aku langsung siap-siap pergi ke Indomaret pertamaku Dan mungkin kamu pikir Dho Bas, bukannya kamu udah 5 tahun gak ke Indomaret ya Memang tau Indomaret yang enak dimana Aku nol fotol gak tau, Basti Makanya aku bawa kameramenku yang seharusnya udah janjian jam 9.45 sampe Tapi aku lupa kalau ini Indonesia Aku kira-kira mungkin dia jam 10 harusnya udah sampe lah ya Soalnya pas aku tanya, bro gimana? Hausku gak ketolong ini? Emoji batu, laughing emoji? Masih manasin motor! Kalau ada air di Indomaret apapun, mereknya aku udah gak peduli terus aku minum Itu rasanya kayak air jam 3 pagi tuh mungkin Aku sampe cuman bisa nunggu sambil tenggorohanku kayak kena hair dryer Sampai tiba-tiba Oh, oh, itukah? Itukah dia? Haaah, PHP ini memang lebih besar dari punya mantan memang Jadi setelah nunggu hampir 30 menit lagi Kameramenku sih dateng Dan karena aku udah haus Kayak orang yang belum minum 24 jam di Gurun Sahara Aku request ke kameramenku Untuk cari Indomaret terdekat aja soalnya aku udah gak kuat lagi kan Goroanku beneran kayak orang udah kakek-kakek gitu Tapi inilah permulaan dari penyesalanku Oh, ini Indomaret Kita ketemu ya Indomaret SPBU, gak apa-apa guys Yang penting bisa minum ya kan Dan sebenernya bukan masalah ada air atau enggaknya ya Itu tiga Ini untuk sehari ya, kita sehari minum tiga Atau mungkin empat ya Harusnya sehari minum berapa liter yang bagus Mungkin sama ini deh Larutan cap kaki tiga, satu Gila, ini mulai head on sih aku Ini sebenernya gak perlu sih aku 26 ribu Gila, kamu tau mataku langsung Tadi tuh mataku udah sempet ngurem-murem kayak mau pingsan gitu Habis gitu minum ini langsung boom gitu Kayak saya liat semua jadi jelas Mata ketiga ku terbuka gitu Aku bisa liat pemikirannya cewek sekarang Enggak ya, kalau itu sih aku gak akan bisa sih Gak ada orang yang bisa sih Tapi kalau beli air aja kan perutku tetep lapar Jadi mata cindoku yang setengah sipit ini langsung melek Nyari apa aja yang setidaknya bisa dipakai sarapan gitu kan Cuman aku malah ketemu sesuatu yang bikin aku lumayan kaget mat Oke, keliatannya kita coba satu lah Ini kan masih pagi sekalian Mesin kopi di Indomaret Ini aku yang kelamaan di luar negeri kali ya Tapi jujur Aku gak ngerti cara makanya gimana nih Ini bodoh banget Aku dari tadi 5 menit ini Nyariin Ini dimana sih? Katanya ambil gelas berisi di freezer ya Ini kalau kamu lihat freezernya Ini semuanya gak ada gelas sama sekali Freezernya ini di bawahku guys Ini udah kayak gini ya Ini kayak di luar negeri aja sih Beneran? Nah tapi ini gimana nih? Bentar ya, aku baca-baca dulu Oh guys, ini kita mulai bikin Oh ini, ini mulai Ini mulai kopinya mulai kerasa ini Kita kocok-kocok, oke Gimana sih kopi ini domaret Kok white gak? Gak ada gula ini sama sekali Aku kelihatannya Oh iya, ada gula dikasih Gak apa-apa mas Aku mau sehat mas Memang gak dikasih gula Tapi enak sih kopi gak ada gula Coba kamu Sekali-sekalinya Cuma bayangin aja Kamu belum makan apa-apa Dan pagi-pagi malah langsung minum cap badak Dan secangkir kopi Bisa-bisa perutmu kena asam lambung kan? Harus menaikkan jenjang umur Seharusnya kalau kamu sarapan makan apa? Makan makanan yang bernutrisi Dan bisa kasih kamu energi Sampai nanti kamu tidur malam kan? Masaranya Kamu coba lihat aja lah Sejauh mata memandang Indomaret kecil ini Yang ada cuma snack Snack, proses food semua Sampai-sampai aku bingung Yang harus beli apa Gila, aku pengen nyari Kayak satu yang fresh gitu loh Ngerti gak maksudku? Yang setidaknya gak Bukan Bukan udah diproses gitu loh guys Aku sampe mikir Ini beneran gak ada makanan asli kah? Jadi aku sampe nyari Kesemua sudut Indomaret Dan akhirnya Di sudut paling ujung kecil Indomaret ini Aku ketemu suatu harta karun yang tersembunyi Oh, sini, sini Akhirnya Tapi ini jujur Aku gak tau sih Aku keliatan buah ini Aku beneran gak tau ini buahnya udah berapa lama Ini bisa aja udah 5 hari di kolkas Aku juga gak akan tau Jadi aku tetep aja bayar ke kasir Ya, btw, pagi-pagi dompet udah minus 90 ribu Cuma untuk snack Aku kayak beneran kekurangan air atau apa gitu kan Jadi aku langsung keluarin semua makanannya dari tasku Tapi keliatannya Aku udah melakukan kesalahan deh Empat sehat Ya kan? Lima sekarat dulu Oke Eh, lima sempur Kita coba Ini dululah pandan seri kaya ya kan? Yang karena Karena ini paling Sama kayak macah Jadi kita coba dulu aja Uh Harusnya Aku kecil pernah sih makan ini Tapi aku lupa Terakhir kali makan sari roti Ini kapan ya? Keternyata SD Atau SMP gitu Soalnya biasanya ada Sari roti ibu-ibu Sari roti gitu Sari roti Sari roti Kamu pernah gak denger itu? Itu di depan sekolahku Habis gitu nanti Kalau istirahat atau apa Aku bisa kayak Keluar dari sekolah Bentar Jangan bilang guruku ya Coba ya Wow Oke Wow Man Kamu tau Ini meskipun cuma 6 ribu Tapi surprise ini Rasanya enak sih Ya memang manis deh Namanya gula Siapa yang gak suka ya Tapi memang Aku pikir gak akan saya enak ini Apalagi ini kayak Beneran ada Apa paste Seri kayanya Enak banget gila Ini kita tater tints Aku gak tau ini Enak atau gimana Rasanya Wow Geneng ini bikin candu sih Ini aku harus tutup Secepet mungkin Kalau misalnya Kalau misalnya Aku gak tutup Secepet mungkin Ini bisa-bisa Sampai aku malam Udah habis ini guys Coba sih aku mau nyoba Satu lagi ya Cheesecake Terus Kita kasihin beberapa Truffle Jadi kayak gini mungkin Coba ya Ini baru definisinya Empat sehat Lima sekarat Kita ada Makan sehat Di pagi hari ini Setelah Semua proses food Dan gula Dan garam Dan semuanya Yang aku makan micin Aku gak tau Anggur sebenernya Kayak gini atau gak Tapi kalau kamu liat ini Anggurnya udah kayak Apa ya Kayak mengkerut gitu ya Kayak biji yang udah mengkerut Habis gitu Kalau aku Teken-teken gini Itu udah kayak Jemek-jemek Kayak gimana gitu Harusnya anggur gak gini gak sih Katanya emasnya sih Masih 2 hari ya Harusnya 2 hari masih Gak apa-apa sih Coba ya Cuman biji gak Cuman bibi Ini rasanya masih kayak anggur kok Kayak anggur pada umumnya Ini harusnya makan pagi itu ya Buah-buahan gini Bukan Cips rasa travel sintetik gini ya Itu jangan diikutin ya Ini cuma karena aku challenge aja Mendingan kamu makan Anggur-angguran ini Oke Ini Beneran makan pagi tergak sehat Seumur hidupku 21 tahun Yang fana ini Sampai-sampai Aku ini kepikiran Masa Aku harus makan ginian Sampai nanti malam Indomaret gak ada nasi tadi Aku mikir tadi ya Nah Di tengah kebingunganku Dengan kelanjutan challenge ini Aku baru sadar Kalau sebenernya Dari tadi Aku punya konsultan Indomaret Yang aku gak pake Kok misalnya kita mau coba Yang ada jual nasi Gak bisa sih Hah? Indomaret itu ada Banyak gitu tak Maksudmu Tapi Dia kan jual nasi Aku gak bisa jaminin itu enak ya Tapi dia jual nasi Jual nasi Beneran? Ada jual nasi Lebih bagus Jadi setelah mamaku Ngasih-ngasih aku voucher Indomaretnya Yang gak kepake Ini Beneran nih Zeni Bisa ini loh jarani Ada Berapa? 100 ribu Lumayan ya Aku pokoknya percaya aja sama kameramenku Dan kali ini sih harapanku mulai naik Soalnya dari depan aja Ini makan siangnya Udah keliatan lebih unik sih Ini sama aja sih Ini Indomaret Tapi untuk kuliahan Anak kuliahan ITS gitu loh Gila ini besar banget Mungkin ada kayak 5 kali lipat Tadi gak Ada hijau-hijau itu mungkin Bisa jadi Apakah itu Maca? Gila Aku baru tau ternyata ada Indomaret yang Lebih bagus Kalau iki sih memang Gila ini aja ada AC-nya kayak gini Ini sampe segini Kayak gila Ya besar sih besar Tapi ekspektasiku ini langsung runtuh Soalnya pas aku masuk Ternyata isinya ya Gak beda jauh sama Indomaret pagi tadi sih Semuanya snack-snack aja sih Masa Indomaret segede ini Isinya sama kayak yang kecil tadi Jadi aku tanyain ke mbak Mbak yang jaga kasir ini ya Apa makanan panas gitu gak sih? Atas pun gak ada? Oh atas ada Oh atas ada Semoga sih ada makanan Apa gitu ya Yang panas ya Ini beneran aku sama kameramenku Belum makan dari tadi Ya makan sih Makan anggur aja sih Tapi kalau selebih dari itu Kita belum makan Oh ini namanya poin Harusnya ini termasuk Indomaret kan ya Poin ini ya Dan beneran Diluar aja Mataku udah langsung disambut Sama makanan yang setidaknya lebih fresh Meskipun tetep lumayan proses sih Ayam goreng Oh my gosh Wih aku pokoknya langsung masuk Dan order apapun yang keliatannya enak Soalnya pikiranku isinya cuma makanan semua kan Sampai ada sesuatu yang Beneran bikin aku salvo Oh my gosh Men ada maca bro Jujur berkat adanya maca ini Motivasiku langsung naik lagi Ya motivasi untuk head on sih Jangan ya dek ya Tulisannya bagus Kak Kok bisa gitu ya Udah dari sananya kan Udah dari sananya ya Iya Itu yang meriz Gila guys aku baru tau Indomaret punya maca dulu Ya sebenernya Ini bagian dari Indomaret sih Tapi ya sama aja lah ya Ini punya kameramenku Ini punya aku Yang lebih enak yang mana ya Yang hijau aja lah ya Kita lihat Indomaret ini beneran Se-internasional itu atau enggak Itu dari macanya Kalau macanya enak Semuanya tuh pasti enak Itu prinsip pertama aku Kalau lihat restorannya Oke guys ini sedikit bias Dari luar sih beneran kayak Maca-maca yang Dari Starbucks yang premium gitu ya Tapi Oke lah Maksudnya ya Yang gak kayak se-Starbucks punya ya Starbucks itu udah paling top tier Top tier sama Hegendas gitu ya Ini mungkin di Bawahnya satu lah Tapi masih enak Bukan kayak maca-maca jalanan yang Kimia gitu Tapi ini macanya masih kerasa Susunya kerasa Susu itu sih yang paling enak Ini aku bisa enjoy sih Cuman Seenak-enaknya momen-momen nyedot Maca ini ya Tiba-tiba kata kameramenku Dari pengalamannya Makanan di Indomaret Point ini Agak overrated Tapi aku udah terlanjur ya Don't beli segini Bayangnya dol Beef Chicken Ada ini onigiri Maca dua Jadi buat pemanasan Aku coba yang ringan-ringan dulu kan Tapi Aku gak expect sama onigiri disini sih Oh sanggar sih Mukanya udah kayak punya luar negeri guys Oke Tapi rasanya Apakah rasanya internasional Nah itu yang sesuatu yang aku pun ya Gak tau Eh Apa sih Kalau ini salah aku guys Ini 100% salah aku Oke lah ya Aduh tanganku ini memang kurang terampil guys Sorry ya Ini onigiri kayak gini Ini pokoknya Tuna spicy ya katanya Sebenernya sih Dari luar liatnya enak ya Sekarang tapi kita coba Dari dalemnya gimana Ya lah Sebenernya aku sih Udah lapar dan Belum makan nasi ya Tapi Jujurlah ini Gak kerasa kayak tuna sih Lebih kerasa kayak Ikan tengiri atau apa gitu Orang Jepang asli makan ini Mungkin dia bisa komplain ya Oke Anggep baca Onigiri yang tadi pemanasan lah ya Namanya juga Makanan ukuran anak-anak Dan jujur aja Aku ini udah Sepositif mungkin Tapi keliatannya Positifku ini masih perlu dipertanyakan Jujur dari luar sih Gak se Appetizing yang aku pikir ya Maksudnya ya Yaudah lah Aku buka Mau expect apa ya Harganya juga Aduh 5 ribu Tapi Siapa tau rasanya Rasanya biasanya Bisa-bisa membohongin Bener gak Yang penting ini Aku bisa makan nasi hari ini gila Aku udah lama balik gak makan nasi Oke Cheers man Ya rasanya Oke lah Maksudnya Ini bukan Sekelas kayak Yoshinoya Atau Gimana Hogpen gitu ya Tapi ya oke lah Maksudnya Sangat bisa dimakan Tapi ya sekali lagi Rasanya itu udah Dimodifikasi gimana caranya Supaya jadi lidah Indonesia Kayak aku ngerasa ini ya Kayak aku lagi makan wartek Which is Enak ya Kalau di Indonesia Itu bukan Itu bukan EJN atau apa ya Enak-enak aja sih Tapi Kayak lumayan gak cocok-cok aja ya Indomaret makan wartek Hehehe Ya meskipun ini lebih ke arah nasi 90% campur topping daging Aku langsung kaget Pas Ngetes ayam gorengnya ini Jujur Kamu tau Yang bikin aku kaget Dari semua ini ya Oleh enak sih Ayam goreng Ya sebenarnya memang Namanya Dikoreng Tepung segini bayangnya Pasti enaknya Tapi jujur ini ayamnya Aku bisa makan tiap hari sih Kamu gak Kalau MACD sama KFC Dikabung Jadi kayak gini loh Ini kelihatannya Mereka tau secret Resipinya KFC Tapi laparku ini kan Beneran kayak Belum makan selama setahun Jadi kamu tau lah Apa yang aku lakuin Roti polo katanya Sebenarnya sih ya Lumayan kayak batu sih Oke Lumayan ada coklatnya Ya coklatnya sedikit lah ya Ya Menurutku ini 70% roti 25% bolong 5% coklat ini guys Ini namanya roti coklat Indonesia Oke Tapi anehnya Coklatnya keras sih Kayak Oke lah Kalau kamu mau Pagi santai-santai Bikin roti murah Gimana Ini not bad sih Segini soalnya 12 ribu Lumayan besar gak sih Ini enak sih Jadi kalau misalnya kamu Biasanya makan Sair roti yang udah kemasan Dia ngasih yang bisa diangget Gini tuh oke sih Oke ya Bener-bener Ini not bad sih guys Untuk Kamu ngobrol-ngobrol sama temen Atau mau ngasih Mamamun gitu Bisa sih Cuman jujur aja ya Keliatannya aku terlalu overestimate Kekuatan dari perutku sih Jadi thank you mama Sekalian Aku pingin tau Kenapa kok aku tiba-tiba Pake baju yang berkelek Gitu kan ya Ini aku mau show off Atau aku mau Show off my sexiness Atau gimana Bukan ya Ya mungkin Salah satunya Tapi itu bukan mainnya Udah hampir jam 3 Ini aku mau ngegym Dan ini Aku beneran ngetest Sebenernya Makanan Indomaret Ini bisa gak ya Biar aku ngegym enak gitu Bisa gak ya Ini sekalian aku tadi Kayak bungkus Snack Supaya Istilahnya Energi sedikit lah ya Untuk gym Ini kayak Aku gak tau Ngomongnya wonton sih Oke lah Aku mau snack ini sambil jalan ya Tapi pas aku masuk aja Trainerku udah bilang kayak gini Mas menurutmu Seharian makan Indomaret Ini jimnya terpengaruh gak? Ya terpengaruh Gak bisa Geren Masa aku mau ngemas Waduh Iya aku dari tadi Mangannya Gula Gula di pangan Jujur pertama-tama sih Aku pikir Dia cuma overreacting lah Masa makanan Indomaret Sepanggar gitu Sama jim 11 12 15 Masa Oh 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 Gak murah Ini gak mau lecet mas Kayak kelainan dulu mas Tangenku jadi Gila Ini aja beban sekecil ini Aku harus ngangkat pakai segala tenaga dalam yang diturunin dan gak mau yang Aku beneran gak besar-besarin atau gimana Padahal hari ini Latihanku itu lebih dikit Paling cuman Empat mesin Itu dia ketawa-ketawa di vlog Padahal biasanya tujuh mesin Tapi energi gue terkurah semua Sampai mesin terakhir itu Aku Ya guys ini keliatannya efek makan Indomaret dari pagi ya Sampai otakku kebanyakan mic Keliatannya makanan Indomaret Kurang insulin atau apa gitu lah Katanya Tapi beneran kerasa sih Gila aku kalau mau ngejim gak akan makan Indomaret lagi Cuman anehnya Meskipun energi gue sekarang terkurah semua Sekarang perut gue juga jadi kosong Gila Kamu tau meskipun aku cuape gini ya Kalau kamu cuape Abis olahraga biasanya apa Biasanya laperemu itu gila Dan perutmu gerendel-gerendel banget ya kan Jadi Masalahnya gini Aku masih kesana mungkin sejaman lebih Jadi Kan gak ada makanan apa-apa Untuknya aku udah nge-plan ini dari 5 dekade yang lalu Iya 5 dekade gak salah Aku udah beli ini Tadi sebelum pulang aku beli ini Namanya sih Chicken Nanban Sandwich Jadi ini aku mau kayak nge-snack gitu Sambil mungkin aku kerja Ya kerjain script yang mungkin kalian akan denger ini Chickennya cuman satu piece gini Terus ini udah cuman kayak mayonaise-mayonaise Jadi ya Ini 20% ayam Meskipun namanya chicken nanban ya 20% ayam 80% roti guys Oke Let's go Ini langsung makan singannya Tapi gini Aku harus kasih tau dulu kamu Ini harganya berapa Coba tambah ini berapa Kalau gak salah tadi ini harganya cuman 20an ribu gitu Ya meskipun sandwichnya udah dingin-dingin Ya memang udah 2 jam aku lupa keluarin tasku sih Setidaknya sekarang aku gak mati ke laporan Sampai malem tiba 18.15 bos Nah disini aku udah laber bro Nah katanya kameramenku sih Malam ini dia mau ngajak aku ke Indomaret yang paling wow Jujur aku aja ya gak tau apa artinya pas dia bilang gini Yang aku tau Dia ini bawa aku muter-muter di motornya ada 20 menit lebih mungkin Sampai aku ini mikir Ini memang Indomaret sebagus apa sih? Iki bro Indomaret paling api Iya ini price tuh yang paling gede Jadi gak semua kota punya Gak semua wilayah itu punya Gak semua kota punya? Ini Kayaknya cuma cuma kota besar deh Kota besar Terus kayak dia itu juga di jalan besar Semoga worth it ya Kamu ini bilang paling enak kan? Aku gak bilang paling enak Gak tapi paling gede Oke paling gede Harus bertedih nih bro Dan setelah aku masuk Memang banyak kok makanan fresh dan variatif juga Cuman Bingung sih ya Oke meskipun fresh Terus apa bedanya sama poin yang tadi ya? Kamu tau sekarang? Sekarang mereka ada ini guys Oh Wih Ini beneran kayak makanan apa ya? Japanese chicken katsudon Wih terus pilihannya ini banyak banget gila sekarang Akhirnya makan beneran guys gila Sampai-sampai ya Kenalanya hedonku ini gak bisa ketolong lagi Oke 104 ya Not bad deh guys Not bad Sebenernya Aku berharap kalau hedonku gak sia-sia kan Cuman kelihatannya aku terlalu berharap deh Kayak mie di pinggir jalan gitu Tapi Mungkin rasanya gak kayak mie di pinggir jalan ya Kita sabar-sabar Rasanya kayak gimana ini Gila nih akhirnya Makan malam Ntar ada doa dulu ya Oke Oke selesai doa Ini udah makanan udah diberkati Tuhan Akhirnya aku makan setelah sekian lamanya Kita langsung Satu besar ini ya Cucur Lumayan menyedihkan deh Lumayan kayak Underwhelming Apa kayak ngeselin itu apa Ngecewakan Ngecewakan ya Ayamnya tuh udah kering banget Aku mikir ayamnya kayak jusya atau gimana Terus ini nasinya juga udah kering Beneran ayamnya tuh sekering kayak Sampai gak ada jus apapun Keluar dari ayamnya Terus ini bahkan telur Nginya tuh kering Kalau gak bisa Coba Cobain bayu Cobain bayu Cobain ya Ayamnya terus Ayamnya sepuring Kayak Ayamnya tuh kering kayak udah dimasak Lima hari yang lalu gitu Kelaman di kulkas Iya kelaman di kulkas kelihatannya Ini sih beneran kayak di PHB mantan ya Jadi sebenernya aku udah gak berharap banyak sama sosis yang lempe-lempe gini Tapi ini malah yang bikin aku shock Sausnya Ini ada sausnya Kita coba tanpa saus dulu Ngetes-ngetes sampai muncret Sosisnya muncret Sosisnya menirip kayak punya aku Gendem 13 ribu sih Ini enak banget sih Ini suka sih Ini kalau aku lagi Beneran head on Terus pingin makan yang gak enak Ayah yang bukan gak enak sih Ini yang pingin makan yang gak sehat Gak sehat banget Aku makan ini kayaknya Tapi ini hati-hati sih kalau makan Ini kayak cerut-cerut gitu Oke kita pake saus ya Pake saus Uh 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 Netes-netes Ini makannya yang sulit Oke kita coba Sosis Indomaret Gila Geneng Oh Bro Ini enak Sumpah Enak Jujur-jujur Sausnya apa sausnya 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 enak Cobaan Cobaan Enak ini Aku seneng aja Iya Iya Enak tuh Kayak pedes-pedes juga Iya kayak pedes-pedes gimana Tapi gak pedesnya bukan Rasa pedes Ngerti gak Dari tadi pagi sih Ini makanan paling enak Yang aku makan di Indomaret ya Ini beneran kayak 9 out of 10 Memang sih ini sosisnya Rasanya lebih juicy Dari sosis-sosis lain Yang aku pernah coba ya Makanan ya maksudku Tapi aku masih skeptis Sama soto daging yang baku Ini makanan Indomaret Ternyata dipak-pakin gini Plastik Tapi bukannya plastik Kalau dipanasin ini bahaya ya Memang sulit sih Makan soto di Indomaret ini Keliatannya bukan hal yang Lumrah ya Dagingnya gak bisa keluar guys Ini malah dagingnya Yang aku cari ini Namanya soto daging Tapi kalau cuman soto Dagingnya dimana Oke Gila Ada sambalnya gini guys Tapi Waduh Pakai gak ya Sepakai lah ya Untuk experience kita Jarang-jarang gini kan ya Oke ini kita pake setengah ini Aku gak mau pedes-pedes ini Jadinya sih gini Dari bauunya sih enak sih Enak gak? Bauunya enak Bauunya enak kan Bauunya beneran kayak Soto daging kayak Dikasihin jeruk limau Dan gimana-gimana gitu sih Tapi rasanya gimana Soalnya yang tadi Jujur mengecewakan hati Kayak mantan Oke Coba ya Sebenernya enak sih Kayak Jujur kayak Waduh Masuk Waduh ini yang Waduh Sizi banget Sebenernya enak-enak aja sih Kayak Kamu-tahu Ngingetin aku Pas aku di kantin sekolahku Punya soto Rasanya persis kayak gini sih Kayak Rasa soto kantin sekolah Dari tadi ini Aku makan-makan daging terus Sampai lupa Kalau aku ini juga suka dessert Ngerti gak Pasti ada gak sih Kayak dessert sesuatu gitu loh Disini Ini buahnya sih Apa ya dessert yang enak Di Indomaret ya Ngawur guys Kok bisa ada matcha di Indomaret Aduh beli satu dulu ya Takutnya Takutnya gak enak Tapi harusnya sih Kalau matcha-matcha gini sih Harusnya enak ya Kayak matcha-matcha Apa ini Matcha Monaka Whatever that means Oke Tapi jujur Kok warnanya Warnanya bukan kayak matcha ya Warnanya kayak Coklat mint gitu Kayak mint-mint gimana gitu gak sih Coba ya Ya meskipun ini matchanya Keliatan enak banget Dari luarnya Aku udah belajar Kalau Mending kalau makanan kayak gini Kamu jangan pasang ekspektasi Dari luarnya deh Ini lebih ke Perisa Yang dikasih Rasa-rasa matcha Dan gula banyak Dan krim Jadinya ini Ini gak bisa meleleh Ini bahkan gak ada rasa Gak ada apa namanya Kayak kermesnya gitu Gak ada Gak ada suaranya sama sekali Kamu ngebak bro Melempem ya Kayak rumput Kayak rumput Jucur Makanan sini sebenarnya Antara enak banget Atau gak enak banget sih Gak ada tengah-tengahnya Kamu 24 jam Hidup cuman dari Indomaret Jawabannya bisa-bisa aja sih Kalau kamu mau ngurangin umurmu 20 tahun ya Welean Yang dilupa pake voucher 100 ribu dol Aduh Uuuuh BETS